Di kuartal 1 2022, Netflix kehilangan 200 ribu pelanggan. Karena itu, untuk pertama kali dalam 10 tahun, harga saham Netflix turun 35%. Imbasnya, perusahaan penyedia layanan streaming ini kehilangan kapitalisasi pasar hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat, atau lebih dari 700 triliun rupiah. Netflix juga mencatat penurunan laba dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Demi mendongkrak keuntungan perusahaan, strategi pun diubah. Netflix berencana bikin opsi paket yang lebih murah, namun beriklan. Realisasinya disebut akan mirip dengan penyedia layanan streaming lain seperti Hulu, Peacock, dan Disney+. Konsep ini jelas bertolak belakang dengan prinsip anti-iklan yang telah Netflix terapkan selama 25 tahun. Netflix juga bakal merazia besar-besaran pengguna akun bersama yang berbagi password dengan teman atau keluarga yang tak tinggal serumah. Caranya, mereka bakal bikin pengguna bundle membayar lebih mahal. Lalu, gimana cara Netflix mengidentifikasi hal tersebut? Alih-alih GPS, Netflix mengaku hanya memanfaatkan informasi seperti alamat IP, ID perangkat, dan informasi lain yang menempel di perangkat yang digunakan pengguna. Bentuk sanksi ini sudah diuji coba di Chile, Costa Rica, dan Peru pada Maret lalu. Mereka mematok biaya tambahan untuk pengguna non-anggota rumah tangga sebesar 2.380 CLP di Chile, 2,99 dolar Amerika Serikat di Costa Rica, dan 7,9 PEN di Peru. Padahal, Amerika Serikat dan Kanadalah yang menyumbang 30 juta dari 100 juta pengguna yang berbagi akun dan passwordnya dengan orang-orang di luar rumah. Terima kasih telah menonton!